Pencerama Habib Muhammad bin Anis turut mengomentari gemparnya konser girl band asal Korea Selatan Blackpink yang beberapa hari lalu membuat heboh dunia sosial media, termasuk menghiasi timeline platform digital. Mulanya, Anis merasa heran dan menyayangkan 70 ribu penonton konser Blackpink yang membeli abis tiket konser. Padahal, harga tiket dari konser itu tidaklah murah. Dari segi moral, ulama asal Malang Jawa Timur itu konser musik itu memamerkan aurat dari para penyanyinya. Anis kemudian mengunggah sebuah meme yang berisi sindiran halus berbalut pesan moral atas konser Blackpink. Berikut isi kritikannya. Konser Blackpink di GBK Jakarta Ada banyak muslimah yang rela bayar tiket kurang lebih 4 juta, gak dapet kursi ada juga yang beli tiket paling murah 1,3 juta duduk di stadion GBK Jakarta. Di tribun jauh, acara pas maghrib, solatnya gak tahu, lihat konser penyanyi membuka aurat, ketika giliran sedekah keluar uang 50 ribu. Kritik Anis sambil mengunggah sebuah meme. Selain itu, Anis juga menyampaikan kutipan dari sebuah hadis Nabi Muhammad dan memohon ampunan bagi muslimah yang hadir di konser Blackpink. Sub indo by broth3rmax